Keputusan Bulukumba, Sulawesi Selatan memang dikenal dengan wisata pantai yang menawan. Sebut saja seperti Pantai Pasir Putih Tanjung Birah, Pantai Apalarang, dan Pantai Bara. Namun siapa sangka, Bulukumba ternyata juga memiliki objek wisata yang masih jarang diketahui. Namanya Telaga Biru Eremanerang. Banyak yang mengira jika telaga ini adalah air laut. Karena warna biru yang mencolok dan juga hanya berjarak beberapa kilometer dari area pantai. Namun ternyata telaga biru Eremanerang ini airnya tawar. Banyak ikan air tawar yang berenang bebas di kedalaman. Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya berada di Eremanerang, salah satu telaga yang sangat luar biasa. Hidden paradise, benar nih. Ini airnya berwarna biru dan ini sangat, airnya tawar ya. Airnya tawar dan di bawah itu luar biasa, cantik. Telaga Biru Eremanerang ini memiliki keindahan pemandangan yang memanjakan mata. Jernihnya air memancarkan dua warna yang berbeda. Seperti biru muda dan juga biru pekat. Wisatawan juga bisa berfoto dengan sejumlah spot menarik yang disiapkan pengelola. Termasuk menaiki perahu sambil berkeliling di area telaga. Jika membawa alat snorkeling, kalian juga bisa merasakan kesejukan airnya sambil menikmati pemandangan di dasar air. Belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab air telaga ini menjadi biru. Namun konon, di jaman kerajaan Bugis dan Makassar, telaga ini menjadi titik persinggahan rombongan kerajaan Boneh dan Makassar saat melakukan perjalanan. Jika ingin berkunjung ke telaga biru ini, kalian cukup menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih dari 30 km dari pusat kota Bulukumba. Tepatnya di desa Benjala, kecamatan Bontobahari Bulukumba. Cukup membayar biaya pakir sebesar 15.000 rupiah untuk kendaraan roda 4 dan 10.000 rupiah untuk kendaraan roda 2. Itu sudah termasuk tiket masuk ke lokasi telaga biru Eremah Nerang. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Bulukumba! Ganti Bulukumba! Gas! 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 Barang-barang-barang-barang!